Hi everyone, thank you for click this video Aku Louis Moren, selamat datang di channel aku Aku mau disclaimer, kalo di video ini aku tuh bukan mau bilang Kalo sunscreen itu bikin kulit kusam gak sama sekali Yang aku maksud di video ini adalah Kalo kita salah menggunakan sunscreen Bukannya kulit menjadi sehat, tapi malah jadi zong alias kusam Seperti yang temen-temen ketahui bahwa sunscreen itu Punya peranan yang sangat amat penting buat kulit kita Karena sebagus apapun skincare kalian Semahal apapun serum yang kalian pake Itu semua gak akan bisa ngefek di kulit kamu Kalo kamu gak pake sunscreen Temen-temen tau gak sih faktor utama yang paling besar Yang menyebabkan permasalahan kulit di setiap orang Kayak kerutan, pelai hitam, dark sport, bekas dirawat Ataupun berutusan, itu semua permasalahan utamanya dari sinar matahari Bercuma kalo kita udah pake serum yang mahal, yang bagus, yang kandungannya tuh bener-bener nampo Itu semua gak akan bisa berguna kalo kita gak memprotek muka kita dengan sunscreen Jadi sunscreen lah yang bertugas untuk memprotek kulit kita dari efek buruk sinar UV Terus kesalahannya dimana kak? Kok aku setiap abis pake sunscreen, muka aku malah jadi kusam? Kesalahan yang pertama adalah gak rutin memakai sunscreen Disini yang dimaksud gak rutin pake sunscreen adalah Kalian pake sunscreennya kalo inget aja Kalo cuacanya lagi cerah aja Atau kalian pake sunscreen saat mau keluar rumah aja Padahal, walaupun kita di dalam rumah pun Itu pake sunscreen adalah hal yang wajib Walaupun cuaca lagi mendung Kenapa sih kak? Kan di dalam rumah gak kena matahari Temen-temen, sinar matahari tuh mampu masuk ke dalam rumah kita Malah jendela, ventilasi, pintu yang terbuka Jadi penting banget pake sunscreen walaupun kita di dalam rumah Kesalahan yang kedua Tidak rata memakai sunscreen Nah ini juga harus diperhatiin Karena banyak dari kita masih banyak yang salah dalam memakai sunscreen Pake sunscreen itu gak cuma di area pipi sama dahi aja Tapi area mata, bibir, telinga, leher pun harus dipake sunscreen Kan gak lucu kalo pipi sama leher kita belang Apalagi kalo kulit area bawah mata kita itu kan rentan banget Jadi kalo dia kena sinar matahari terus-menerus Itu akan membuat kulit area bawah mata kita bisa menimbulkan kerutan bahkan garis halus Kan gak mau kan tua sebelum waktunya Salahan yang ketiga Memakai terlalu sedikit Kulit wajah kita itu kan butuh perlindungan yang sangat-sangat ekstra Jadi kalo pake sunscreennya cuma sedikit Kayak ditotol-totol aja gitu Ya menurut aku ya percuma Sunscreen itu jadi kurang maksimal Buat memprotek kulit muka kita dari sinar matahari Jadi yang bener dalam menggunakan sunscreen itu Pake dua ruas jari Kesalahan yang keempat Tidak reply sunscreen Disini ada gak sih yang masih berpikiran Ah pake sunscreen sekali sehari juga cukup Pake pagi aja Dan itu bisa terpengaruh sampe siang sore Ada gak sih yang kayak gitu? Kalo ada tolong komen di bawah Please kalian jauhi pemikiran kayak gitu tinggalin Karena pake sunscreen tuh gak cukup sekali dalam sehari aja Tapi harus di apply berkali-kali Minimal 2-3 jam itu harus kita apply Salahan yang kelima Salah menggunakan sunscreen Ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan dari sebagian orang Karena dari sebagian kita tuh masih gak tau Gimana cara milih sunscreen sesuai dengan jenis kulit mereka Padahal sebelum kita memilih sunscreen Kita harus ketahui dulu nih Jenis kulit kita itu apa Karena sunscreen itu teksturnya macem-macem Ada yang gel Ada yang teksturnya lotion Ada yang teksturnya cream Bahkan ada sunscreen yang bentuknya spray Jadi kalian harus cermat Sebelum menggunakan sunscreen Kalian harus amati dulu Jenis kulit kalian apa Dan kalian harus cari tau Sunscreen yang kalian mau gunakan itu bertekstur apa Aku bakal kasih tau Jenis tekstur sunscreen apa Yang cocok untuk kulit berminyak Kombinasi sensitif Bahkan kulit yang kering sekalipun Tapi di video berikutnya So sampe sini dulu video dari aku Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian Dan yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Nyelain loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video-video aku yang baru Thank you guys for watching And I'll see you guys on my next video Dadah